Pemirsa polisi akhirnya mengungkap motif kasus pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan dalam karung. Kemudian juga terungkap bahwa mayat korban disimpan selama 3 hari. Tersangka kasus pembunuhan yang mayatnya ditemukan dalam karung di pinggir jalan Sungai Gelap sudah diamankan di Polsek Jambi Selatan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo mengatakan, saat ini sedang disiapkan untuk pemberkasan serta saksi-saksi dan barang bukti dan tinggal menyerahkan ke pihak kekejaksaan. Sementara untuk motifnya, karena korban memaksa tersangka untuk mencari uang lagi karena uang gadai motor sudah habis. Tersangka yang kesal langsung habisi korban menggunakan golok. Kemudian kita tindak lanjut untuk pemberkasan, saksi-saksi, barang bukti lengkap. Tinggal kita dorong ke kejaksaan. SPDP sudah dikirim. Kalau motif pembunuhan sudah jelas, itu korban itu memaksa TSK untuk mencari uang lagi. Karena uang hasil dari menggadaikan R2 habis, kemudian memaksa lagi karena pelaku ini kesal. Akhirnya begitu mau keluar, dilihat ada ini, golok ini, langsung terlintas untuk menghabisi korban. Suwondo menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami lima luka senjata tajam. Di bagian depan dua luka dan di bagian belakang tiga luka. Akibat dari luka tersebut, korban langsung tewas di tempat. Kaposek juga mengungkap ternyata korban sempat disimpan di dalam rumah tersangka selama tiga hari setelah tewas. Di mana pada saat itu korban disimpan di lemari, saat ini semua barang bukti telah diamankan bersama tersangka. Udiansyah Jambi TV